Pro Liga 2024 Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update bola volley, membahas mengenai hasil pertandingan Pro Liga 2024, putaran kedua, dan update klasemen Pro Liga 2024. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut, update hasil pertandingan Pro Liga 2024, Minggu ke-2, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Di tim putri, pertandingan antara Jakarta Popsivo Polwan, melawan Jakarta BIN, skor akhir 3-2, untuk kemenangan Jakarta Popsivo Polwan. Di set pertama, Polwan, kalah, 19-25, oleh BIN. Di set kedua, Polwan, menang, 25-22, atas BIN. Di set ketiga, Polwan, kalah, 18-25, oleh BIN. Di set keempat, Polwan, menang, 25-17, atas BIN. Di set kelima, Polwan, menang, 15-7, atas BIN. Di tim putri, pertandingan antara Bandung BJB Tanda Mata, melawan Jakarta Livin Mandiri, skor akhir 3-1, untuk kemenangan Bandung BJB Tanda Mata. Di set pertama, BJB, kalah, 19-25, oleh Livin. Di set kedua, BJB, menang, 25-18, atas Livin. Di set ketiga, BJB, menang, 25-18, atas Livin. Di set keempat, BJB, menang, 25-15, atas Livin. Berikut kelasemen Proliga 2024. Berikut ini, kelasemen sementara Tim Putra, Proliga 2024. Posisi ke-1, Jakarta Stinbin, dengan 9 poin. Posisi ke-2, Jakarta Lavani Alobang, dengan 6 poin. Posisi ke-3, Jakarta Pertamina Pertamax, dengan 3 poin. Posisi ke-4, Palembang Bangsung Selbabel, dengan 3 poin. Posisi ke-5, Bayangkara Presisi, dengan 0 poin. Posisi ke-6, Sukun Badak, dengan 0 poin. Posisi ke-7, Garuda Jaya, dengan 0 poin. Berikut ini, kelasemen sementara Tim Putri, Proliga 2024. Posisi ke-4, Jakarta Pertamina Ndoro, dengan 9 poin. Posisi ke-2, Bandung BJB Tandamata, dengan 9 poin. Posisi ke-3, Jakarta Popsivo Polwan, dengan 5 poin. Posisi ke-4, Jakarta Bin, dengan 4 poin. Posisi ke-5, Jakarta Elektrik PLN, dengan 3 poin. Dan posisi ke-6, Gresik Petrokimia, dengan 0 poin. Dan Livin Mandiri, dengan 0 poin. Demikian update seputar hasil Proliga 2024, di Minggu ke-2, hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini. Assalamualaikum.